Intro Halo Sobat Kita sedang berjabati Untuk membuat ladang kecil Di belakang rumah Kira-kira seperti ini Jadi sobat Kita sedang berjabati Untuk membersihkan belakang rumah Kita akan membuat Sebuah ladang Sebuah ladang kecilan Untuk menanam sain Simak selanjutnya Masih stay dengan saya Yang berkeringat seperti ini Kita akan membersihkan ini Sampai pintas Yang nantinya akan dibuat bulut Hitung-hitung olahraga ya Semangat sore untuk para Lihat Bapak saya sudah pulang Memang pekerjaan ini nampak simpel Lihat keringat saya Lihat dengan babak saya Lihat Secara bermain YouTube itu seperti itu Dijelaskan secara tuntas Terima kasih telah menonton! 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 Sebenarnya ini ini adalah bener-bener belakang rumah yang memang kosong sengaja saya dan bapak saya berinisiatif untuk menanam sebuah sayuran di sini saya berinisiatif untuk menanam sayuran di sini memang ada cabe mungkin nanti ada tomat dan lain-lain enggak ditanam duit enggak justru uang itu berasal dari tanaman yang nantinya kita rawat hingga besar gingseng untuk menghasilkan uang seperti itu enggak ditanam gingseng gingseng sini bibitnya langka berarti tanam langka aja justru itu yang membuat petani itu susah jangan cari yang jangan cari yang susah cari yang mudah contohnya sekarang tapi udah mulai naik kenapa kita tidak kita selesaikan dulu ya guys kegiatan kita lihat seperti ini masih banyak dan itu lahan-lahannya terima kasih telah menonton 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 których selamat menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton kurang tapi dengan semangat juang yang tinggi oke, bertani kira berjuang macul berjuang oh iya memang perjuangan ini kalau gak ada perjuangan gak bisa emang perjuangan saya diberikan tugas ginseng itu bukan, ini akar oh, on itu apa namanya, sukun apa bahasa inggrisnya itu akar akar, bahasa inggrisnya adalah masak abu memang ini kalau tidak kalau tidak dibungin mengganggu ini saya mengganggu mengganggu apa? nanti akar dari tanaman yang kita tanami nanti akan mengganggu jadi disini, tadikan akarnya tidak bisa menjalan ke tanah dan meresat langsung ke dalam siapa sih ngomong? ini ada yang mau pertanyaan jadi, kalau misal ada sampah ini kan keras ya misal kalau ada daun biar membusuk gak apa-apa karena itu nanti akan diolah dengan mikroorganisme yang ada di dalam tanah diolah sehingga menjadi pupuk kompos kelegi negara alami